Nah sekarang kita masuk pada halaman 73 yang khusus untuk membahas nomor 5 ini ya Dalam kelompok identifikasikan atau tentukan kalimat direct speech atau kalimat langsung pada teks Rubah kalimat langsung itu menjadi kalimat tidak langsung atau kalimat laporan, melapor Nah jadi kita mengambilnya dari Daily Mail, ini situsnya, kita buka situsnya itu setelah saya buka hasilnya seperti ini ya Nah ini dia, dari Mail Online, apa tugasnya? Merubah, mencari yang tentunya kita tentukan dulu direct speechnya mana saja di dalam teks Setelah itu kita ubah direct speech itu menjadi indirect speech Nah kita lanjutkan, pertama kita ubah dulu ya Kita ambil dulu mana yang direct speech Direct speech itu apa? Ciri-cirinya gimana? Nah ciri-cirinya dia ada tanda kutip ya, tanda kutip dan ada juga yang apa namanya kata tanda bacanya di dalam tanda kutip tersebut Nah sekarang kita cari yang mana tanda kutipnya perkataan langsung, orang langsung mengucapkannya Nah kita perhatikan disini, nah ini juga dia, nah ini ada iklan sebentar Iklan kita put, nah ini juga tanda kutip ya, tapi ini kita ambil yang gampang-gampangnya saja, yang sederhana-sederhana saja Nah ini juga bisa, nah ini juga bisa kita jadikan kalimat langsung kita copy, kita pastikan kesini Satu, ini juga sebenarnya kata langsung ya, kata direct speech Tetapi ini kita ambil lima saja Lima buah, ini yang sederhana-sederhananya saja kita ambil Ini satu lagi Dua kalimat Yang ada trisha set ini ya, she set, set seperti itu Kita ambil ya itu-itu saja Nah lanjut, nah ini juga kalimat langsung, tetapi tidak ada yang ininya ini Apa Ucapannya ini Trisha set Set trisha, seperti itu ya Ini juga tidak ada Ini kalimat langsung juga Ini juga kalimat langsung Ini Oh tidak, ini tidak kalimat langsung Ini tidak kalimat langsung Nah Nah Ini juga kalimat langsung ini Explain Tisha Nah Copy Nah kalimat-kalimat sederhana seperti ini Nah ini saja Ini juga kalimat langsung, tapi tidak kita ambil Ini juga kalimat langsung Banyak kalimat langsungnya ya Ini juga kalimat langsung ini Ya Ini juga kalimat langsung Ini juga kalimat langsung kayaknya nih Nah ini semuanya kalimat langsung Nah ini tidak Ini tidak Nah ini dia, ini kalimat langsung Ini juga kalimat langsung Kita ambil satu ya Sudah berapa buah? Sudah empat Satu, dua, tiga, empat Satu lagi Ini kalimat langsung Ini kelimat langsung Tetapi tidak kita ambil saja ya Terlalu panjang ini Yang sederhana saja Nah ini juga kelimat langsung Nah Upp Astaga Ini juga kelimat langsung Sampai mana tadi? Tunggu sebentar Ini kelan lagi nih Ya ini Kelimat langsung Sampai sini ya Nah Make all business Nah ini juga bisa Kelimat langsung Banyak kelimat langsungnya ya But the power Nah Nah ini dia Ini juga kelimat langsung Ya Semuanya saja lah Kita cari ya Yang sederhana Sederhana saja Nah ini juga kelimat langsung Bisa kita ambil Nah segitu dulu Kita ambil ya Kelimat langsung Ini juga kelimat langsung nih Tapi tidak kita ambil ya Banyak kelimat langsung disini Nah sekarang bagaimana membuat Menjadi tidak langsung Ini dipindahkan Jadi Di bawahnya saja ya Kita buat Trisha sheet Nah Eps Kita copy ya Copy She was shocked Nah ini She I was shocked Ini Kita copy I Dirubah menjadi She She was shocked Her broke angry Because Nah Because How cool Nah ini dia Copy Ops Paste How cool Ini rupus Kecil A girl Yang Lebih muda Dari dia Yang 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 Her Be pushed To take Her own life Nah ini dia Yang berikutnya Setrisa Setrisa Atau bisa juga Setrisa Set Nah The result Nah The result Ini huruf Kecil Didn't surprise Her Titik Nah Ya Ini kita Beri jarak Sedikit Ya Nah Itu Trisha explain Nah ini Yang berikutnya Ya Trisha explain Trisha explain It sounds good On paper Ya It Didn't Work in reality Nah itu dia Lanjut Oke kelimat berikut She said Nah ini She said She said She Nah ini copy Pasti She said She had been Cyberbullied Regarding Her Ini My My Ini jadi Her When She was She was She was young But She Consider Herself As strong Girl Lanjut Nah She said Kita copy With With Nah ini dia Ini kita Butnya Tidak Ambil With That power Come Came Nia Came Yang present Menjadi past Great responsibility That The kids Were Not ready Not ready Yet Nah anak-anak Belum Siap Untuk power Tersebut Lanjut She said She said Ini kita copy 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 Pasti Hair goal My name jadi Hair ya Karena Si Trisha ini Perempuan Was To raise Awareness About Mindset Amongst Hair Around The world Nah Dan yang terakhir Kelimat terakhir Yang kita ambil Kalian bisa Sebenarnya Bisa merubah Mengambil Kelimat-kelimat Yang lain Tetapi Untuk Sun ini Kita ini Sajanya Dulu ya Copy Acre goal Means So much More If I She Was She was Able To get Everything In the hands Of millions Of kids At no cost To them Nah Nah itu dia Nah bagi kalian Yang belum Belum subscribe Subscribe dulu ya Sampai disini dulu Kita untuk kali ini Ya Bagi kalian yang belum subscribe Dan juga Jangan lupa Nanti setelah video ini Saya akan mencoba Menerjemahkan Ada video satu lagi Kita terjemahkan Apa namanya E E E Text ini Ya Text Dari Trisha ini Jangan lupa subscribe Dan like Moga-moga bermanfaat Sampai jumpa Jangan lupa like Terima kasih.